Kata Indra Shafri Usai bawa timnas U19 Indonesia juara ASEAN CUP U19 2024. Ail mata James Raven Usai persembahan gelar juara untuk timnas U19 Indonesia. Pemain keturunan Jepang Riku Matsuda berharap bisa bela timnas Indonesia lawan negeri Sakura. Kabar baik datang dari Rafael Struik di Ado Den Haang saat lawan KMS KD Inze sang pelatih layangkan pujian. Pelatih timnas Indonesia Sintai yang tunjukkan aksi mulia di Korea Selatan. Kata Indra Shafri Usai bawa timnas U19 Indonesia juara ASEAN CUP U19 2024. Timnas U19 Indonesia sukses menjadi juara ASEAN CUP U19 2024 usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Satu-satunya gol timnas U19 Indonesia kegawang Thailand dicetak oleh James Raven pada babak pertama. Pelatih timnas U19 Indonesia Indra Shafri sangat bersyukur anak-anak asunya bisa menjadi yang terbaik dalam turnamen tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada para pemain timnas U19 Indonesia yang sudah berjuang semaksimal mungkin selama pertandingan. Terima kasih kepada PSSI yang sudah mendukung penuh timnas U19 Indonesia. Tim Merah Putih sebelumnya menjalani pemusatan latihan di Italia dan mengikuti turnamen di Perancis. Bagi Indra Shafri, ini merupakan gelar keempatnya di level Asia Tenggara. Sebelumnya, ia sukses membawa timnas U19 Indonesia menjadi juara di ASEAN CUP U19-2013. Mempersembahkan trofi untuk timnas U22 Indonesia di ASEAN CUP U22-2019. Dan mempersembahkan medali emas untuk timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Bagi Indra Shafri, ini bukan target utama yang ia inginkan. PSSI sudah menargetkan kepada Indra Shafri untuk membawa timnas U19 Indonesia lolos ke Piala Asia U20-2025 dan Piala Dunia U20-2025. Timnas U19 Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20-2025 pada 21-29 September 2024. Timnas U19 Indonesia tergabung ke dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pemain keturunan Jepang Riku Matsuda berharap bisa bela timnas Indonesia lawan negeri Sakura. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan dua kali melawan Jepang. Pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk menjamu Jepang pada 14 November 2024. Laga kedua, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu melawan Jepang pada 10 Juni 2024. Melawan Jepang tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat untuk timnas Indonesia. Seperti apa yang diharapkan oleh Riku Matsuda, pemain gambar Osaka. Pemain keturunan Jepang dan Indonesia itu sudah tidak sabar melihat pertandingan tersebut. Riku Matsuda sebenarnya berharap bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang. Namun, sampai saat ini ia belum juga dilirik oleh Shintae Yong. Riku Matsuda pun berharap semoga saja pada saat melawan Jepang, ia sudah bisa membela timnas Indonesia. Harapan itu masih ada karena Shintae Yong saat ini memang sedang mencari pemain-pemain keturunan untuk menambah kuat timnas Indonesia. Ia hanya menilai bahwa sepak bola Jepang di atas timnas Indonesia. Jepang saat ini duduk di posisi ke-18 ranking FIFA. Sedangkan timnas Indonesia berada di peringkat ke-133. Mantan pemain Cereso Osaka itu berharap timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Jepang. Ail Mata Jens Raven usai persembahan gelar juara untuk timnas U19 Indonesia. Selesai pertandingan, Jens Raven mengaku bangga bisa mempersembahkan gelar juara untuk skuad Garuda Nusantara. Bagi Raven, titel juara ASEAN CUP U19 2024 sangat berharga. Senang sekali tutur pemain Dortmund U21 itu. Dan saya tidak bisa mendeskripsikan perasaan saya, ujar Raven. Untuk pelatih dan rekan-rekan saya, mereka semua adalah orang-orang luar biasa, kata Raven. Saya ingat perjualan kami. Berlatih 3-4 kali sehari. Dan sekarang kami bisa meraih gelar ini sambung pemain berusia 18 tahun tersebut. Diakui, Levan, dukungan para supporter juga menjadi pelecut semangat Dony Tri Pamungkas DKK. Kini koleksi trofi ASEAN CUP U19 Timnas U19 Indonesia menjadi dua. Timnas U19 Indonesia kali pertama menjadi kampion ASEAN CUP U19 yang sebelumnya bernama Piala AFF U19 pada 2013. Kala itu, Timnas U19 Indonesia yang juga dibesut Indra Shafri menan 7-6 atas Vietnam lewat drama adu penalti di partai final. Namanya diabadikan jadi taman sepak bola, Shin Tai Yong punya janji untuk kampung halamannya. Shin sebelumnya pernah menjabat sebagai pelatih dan pemain Timnas Korea Selatan. Selain itu, prestasinya selama berkarir juga diapresiasi penuh terumah di tim Sonnam Ilhwa Chunma yang membuat dia menjadi pemain legenda di Kali. Selanjutnya, namanya semakin harum saat mendapatkan tugas memimpin Timnas Indonesia. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama taman sepak bola yakni Shin Tai Yong Football Park di Yongdok. Baru-baru ini, Shin Tai Yong kembali ke kampung halamannya. Sambil menghadiri pemakaman ayahnya, dia menyempatkan diri untuk menonton Liga Musim Panas Yongdok Football Vesta 2024. Pelatih berusia 53 tahun ini berharap ekosistem sepak bola di Yongdok bisa terus tumbuh. Dia ingin ada penerus yang bisa menyamainya prestasinya saat ini dari sini. Kemajuan Yongdok juga akan berpengaruh besar dari hal tersebut. Meski tidak bisa turun langsung, Shin akan coba membantu sepak bola Yongdok. Ini jadi sarana pengabdian pada kampung halamannya yang sudah memberikan apresiasi sejauh ini. Kabar baik datang dari Rafael Struik di Ado Den Haang saat lawan KMS KD Inze, sang pelatih layangkan pujian. Kabar baik itu ialah Rafael Struik bermain 90 menit alias satu pertandingan penuh melawan klub Belgia KMS KD Inze pada laga uji coba. Struik yang dipercaya tampil penuh oleh pelatih dari Jack Lezic memiliki sejumlah peluang. Salah satu peluang yang didapat Struik ialah 11 menit setelah babak kedua dimulai. Akan tetapi usahanya bisa diamankan oleh keeper KMS KD Inze. Pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1. Selepas pertandingan, dari Jack Lezic memuji pemainnya yang telah bekerja keras. Lebih lanjut, ia juga puas karena timnya hampir tidak kebobolan dalam dua laga terakhir. Sementara itu, dari Jack Lezic masih akan memperkuat sejumlah lini di timnya sebelum kompetisi dimulai. Pelatih Timnas Indonesia Sintai yang menunjukkan aksi mulia di Korea Selatan Pelatih Timnas Indonesia Sintai yang menunjukkan aksi mulia dengan mendatangi Liga Musim Panas Yeongdok Football Vesta 2024. Sebagai informasi, ini merupakan turlamen sepak bola yang melibatkan pemain muda. Turlamen tersebut digelar di Yeongdok yang merupakan kampung halaman Sintai Yeong. Sintai Yeong sendiri mengakui bahwa hal ini diluar rencananya. Pasalnya, pelatih berusia 53 tahun itu sebelumnya hanya memiliki niatan pergi ke Yeongdok untuk kepacara leluhur sang ayah. Lebih lanjut, Sintai Yeong berniat akan membantu memajukan sepak bola di Yeongdok. Ini merupakan salah satu cara agar Korea Selatan tak kehabisan pesepak bola potensial. Saya rasa perlu melakukan banyak upaya, meskipun itu dilakukan di belakang layar, agar sepak bola Yeongdok dapat berkembang lebih jauh. Saya juga akan memberikan saran kepada gubernur daerah agar calon pemain sepak bola di negara kita bisa datang ke Yeongdok dan bermain sepak bola di lingkingan yang baik. Saya pikir saya harus membantu memberikan lebih banyak dokumen, ucap Sintai Yeong. Sintai Yeong untuk Timnas Indonesia usai mendapat Golden Visa Pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan status Golden Visa usai menorehkan sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Dengan hadiah Golden Visa, Sintai Yeong tidak perlu repot-repot untuk mengurus kartu izin tinggal sementara sebagai syarat bekerja di Indonesia. Sintai Yeong sudah punya dua target bersama Timnas Indonesia. Pertama, Sintai Yeong sudah siapkan target jangka panjang. Pelatih asal Korea Selatan ingin Timnas Indonesia menembus peringkat ke-100 FIFA. Sintai Yeong juga pasang target jangka pendek usai perpanjang kontrak. Pelatih 53 tahun tersebut menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sintai Yeong bermimpi bisa membawa Timnas Indonesia sampai babak playoff antar-bendua. Sintai Yeong menyadari bahwa tantangannya tidak mudah bersama Timnas Indonesia. Meski begitu, peluang untuk berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal selalu ada untuk Timnas Indonesia. Sintai Yeong. Sintai Yeong. Sintai Yeong. Sintai Yeong. Sintai Yeong. Terima kasih.